Tantangan itu penting di dalam hidup, untuk bisa membuat kita lebih maju, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Perempuan harus bisa memberikan tantangan kepada dirinya sendiri, agar bisa lebih baik lagi. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri dan kepada banyak perempuan yang lainnya. Namun, ada banyak perempuan di Indonesia bagian timur yang tidak dapat menikmati kesempatan untuk maju karena mereka menghadapi tantangan yang begitu besarnya untuk dapat mereka selesaikan sendiri. Saya ingin bercerita tentang Maria. Tinggal di salah satu desa di Nagekeo Flores. Ia harus berjalan jauh setiap harinya. Untuk mendapatkan air bersih, di sumber air terdekat dari rumahnya. Lebih dari satu jam, ia harus berjalan setiap paginya. Ini artinya, dia mengorbankan banyak waktunya untuk bermain dan belajar seperti layaknya anak-anak lain. Akses terhadap air bersih membuat Maria tidak punya akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk menggapai cita-citanya. Kisah Maria ini hanya satu dari ribuan kisah anak perempuan di Nusa Tenggara Timur. Di sana, baru sekitar 26 persen penduduknya bisa mengakses air bersih. Nama saya Laksmi Prasvita. Saya suka mendaki gunung. Saya mulai mendaki gunung sejak usia 40 tahun dan kini sudah 20 gunung yang saya daki. Di usia saya yang kelima puluh tahun, tahun ini saya ingin memberi makna baru pada pendakian saya dengan berbagi. Saya ingin berbagi, memberikan solusi penyediaan air bersih kepada Maria dan ribuan Maria-Maria lainnya di Nusa Tenggara Timur. Didukung oleh Plan Internasional Indonesia, saya bersama dua sahabat saya, Agi dan Dodot, kami akan mendaki tiga puncak tertinggi di Katulistiwa, yaitu Kartens Piramid, Kilimanjaro, dan Cimborazo. Anda juga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami bertiga mengajak Anda mengikuti perjalanan kami dan mendukung dalam penyediaan air bersih untuk Maria dan ribuan anak perempuan lainnya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!